Bersama Rizka dan Sibonika Biru Gembul, aku berangkat sekolah dulu ya. Loh kok basah? Gembul, kamu ngompol ya? Gembul? Hai Rizka, aku lagi mimpi enak kok dibangunin sih? Mimpi apa kamu? Mimpi berenang di pantai Riz. Ih, pantesan aja kamu ngompol. Hah? Ngompol? Aduh, udah deh gak usah bayang ngomong. Rizka udah telat nih, nanti biar ibu aja deh yang jemur kamu. Tapi, tapi, Riz, udah gembul. Aduh, aku takut di jemur. Pasti panas sekali. Aha, aku sembunyi aja biar gak ketahuan ibu. Gembul mana ya? Kok gak ada di kamar? Aha, ini dia. Ayo gembul kita kemon. Waduh, ketahuan nih. Astaga, berat banget cobaannya. Udah dijemur, mana dibalik lagi. Wahai matahari. Keringkanlah empolku ini segera. Aduh, besok-besok bangun gue lagi. Kapok. Wah, apaan tuh? Lucu banget. Lihat ah. Siapa nih, Boja? Main masuk aja. Anak mana sih ini? Kayaknya gak kenal deh. Wih, boneka lucu. Cocok nih buat mainan. Ikut aku aja yuk. Nah, kamu duduk di sini aja. Supaya kalau kena, jatuhnya gak jauh. Kena? Kena apaan nih? Na-na-na etapa. Kamu akan gue lempar pake bola ini. Ya ampun, tolong. Bapak. Eh, kamu gak punya bapak. Ibu. Eh, kamu gak punya ibu. Siapa aja? Tolong. Iya. Yah, dikit lagi kena. Pasti seru kalau kena. Seru. Kamu lempar aku pake bola kamu bilang seru. Seru itu kalau kamu keceplung sungai. Hih, sepel. Kita ulangi lagi ya. Mak, dia mau lempar lagi. Aku harus ambil tindakan. Iya. Heh, kamu. Kamu tega ya, lempar-lempar kayak gitu. Ntar kalau kena gimana? Sakit tau. Heh, 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 heh. Heh, heh, heh. Hantu! Ada boneka hantu! Biarin deh dikira hantu. Daripada kena lempar bola. Emang enak. Bersih, 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 sapu-sapu. Heh, heh, heh. Loh, ini kan si Gembul. Kenapa ada di sini? Rizka gak ada di sini tuh. Kan dia harusnya sekolah. Heh, heh, heh. Lalu, yang bawa Gembul ke sini siapa ya? Mana, Krik? Di situ, Bu. Di kita? Iya. Loh, mana tak iya? Mana ada bunika bisa mau ngomong? Kayak hantu aja katanya. Hah? Nah, ini mah. Itu yang dipegang masnya. Loh. Hah? Loh, ada apa ini, Bu? Kok datang-datang marah-marah? Nanti cepat gemuk, Loh. Loh, saya sudah gemuk, Pak. Pak, ini saya dibilangi anak saya. Katanya ada boneka yang bisa mau ngomong. Kayak hantu. Iya, Pak. Itu bonekanya bisa ngomong. Boneka? Ini? Ini sih si Gembul, Bu. Dia mana bisa ngomong? Orang cuma boneka. Lihat, saya mau lihat boneka itu. Tak iya. Silahkan. Mama Sukri lihat Gembul. Gembul dibolak-balik, dilihatin atas bawah. Waduh. Sukri, mana ini bisa ngomong? Orang boneka biasa gini. Gak ada baterainya juga. Coba dicium, Ma. Bau menyan kali. Ini kayak bau ompol. Coba kamu bauin. Iya, Ma. Bau ompol. Coba dibauin. Bau ompol bukan. Gak usah, Bu. Saya percaya kok. Eh, Sukri. Kita pulang aja. Kamu juga kelelatan. Orang boneka bau pol ompol gitu. Kamu bilang boneka hantu. Sembarang aja kamu itu. Tapi, Bu. Sudah ada tapi-tapian. Ayo pulang. Iya, Bu. Neng Rizka. Eh, Pak Mirwan. Neng, ini saya mau balikin boneka Neng Rizka. Loh, kok bisa ada di Pak Mirwan? Iya, Neng. Tadi saya nemu di taman. Oh, gitu. Ya udah, nanti saya tanya Gembul aja. Eh, emang dia bisa ngomong, Neng? Eh, eh, enggak, Pak. Saya asal ngomong kok. Saya duluan ya, Pak Mirwan. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Gembul, kamu kok bisa sampai taman? Ceritanya panjang, Riz. Pokoknya lucu. Lucu gimana? Ceritain cepet. Pokoknya ceritanya tentang hantu yang bau ompol. Hah? Hantu?